Pemirsa Gubernur Jawa Barat memberikan laporan hasil investigasi Satgas yang menangani kasus Ponpes Al-Zaitun kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana yang dilakukan secara perorangan di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dalam pertemunya dengan Menko Polhukam, Rituan Kamil melaporkan sejumlah hal terkait perkembangan penyelidikan kasus Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Rituan Kamil menyebutkan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek hukum, administrasi, dan keamanan sosial. Sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pamenko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehatian-kehatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita fikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Sementara Menko Polhukam Mabut MD menjelaskan, ada dugaan kuat tiga masalah di Ponpes Al-Zaitun, yaitu salah satunya terkait dugaan tindak pidana yang akan diproses oleh polisi. Akan ada pula pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Zaitun, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap para santri yang belajar di sana. Mabut menambahkan, dugaan pidana apa dan siapa yang akan dicerat dari Ponpes Al-Zaitun akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi syarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Dari Jakarta, Zinedine Dohan, Firdaus, TV One, mengabarkan.